Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia Saya akan berjuang di jalur SNBT Jalur tulis, jalur tes melalui UTBK Pada video kali ini saya akan paparkan Saya akan sajikan sebuah data terkait dengan 10 PTN Yang paling sulit ditembus tahun 2023 Saya ambil datanya berdasarkan rata skor UTBK Yang dirilis tahun 2022 Waktu itu masih di bawah laungan RTMPT Sudah merilis 10 PTN dengan rata skor UTBK tertinggi Dan kalau kita tarik ke tahun ini Maka teman-teman yang ingin tembus di PTN tersebut Maka minimal paling tidak acuannya adalah skor UTBK tahun lalu Berapa ratus yang akan diperoleh Itu yang nanti akan menentukan teman-teman Bakalan lolos atau tidak di kampus tersebut Baik, akan kita buka bersama-sama Ini adalah 10 PTN dengan rata skor UTBK tertinggi yang diterima Dari kelompok Scientech Saya jadikan basis data untuk acuan skor UTBK Yang harus teman-teman raih di tahun ini 2023 Yang ingin tembus di PTN-PTN tersebut Kita buka dari yang nomor 10 ya Kira-kira PTN apa di Indonesia Yang skor rata diterimanya Jadi kalau misalnya ada 100 mahasiswa diterima di suatu PTN Kemudian semua skor 100 mahasiswa itu di rata-rata Ketemuan angka ini Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi Sampai nilai tertinggi nomor 10 Nomor 10 ternyata ada IPB Institut Pertanian Bogor ya IPB di nomor 10 Dengan skor rata UTBK yang aman diterima itu 610,01 Luar biasa yang angka 600 itu sudah sangat sulit Tapi ini tidak cukup 600 610 Kalau ada yang di angka 600 itu peluangnya masih sangat kecil Karena IPB tahun kemarin itu Untuk bisa diterima rata-ratanya itu 610,01 Nomor 10 ada IPB Institut Pertanian Bogor Di nomor 9 ternyata ada UPN Veteran Jakarta Dengan skor UTBK tahun lalu itu 618,51 Lebih tinggi 8 poin dibandingkan IPB ya Jadi anak-anak yang kuliah di UPN Yang diterima di SPMPTN tahun lalu Itu rata skor UTBKnya 618 Kalau teman-teman mimpi ingin kuliah di UPN Dan Jakarta ya paling tidak minimal harus menaik skor ini Maka ini kita jadikan sebagai acuan skor UTBK aman Untuk tahun ini Di nomor 8 ada UMPAD Luar biasa UMPAD Universitas Pajajaran Skor UTBK amannya adalah 619,94 Ini capaian skor tahun lalu Rata-rata yang diterima di UMPAD itu skornya 619,94 Sehingga tahun ini teman-teman yang ingin berjuang Yang ingin berkompetisi untuk meraih PTN UMPAD Maka paling tidak harus minimal meraih skor 619 Sedikit hanya beda 1 poin dibandingkan UPN Jakarta Di nomor 7 ada kampus apakah? Ya ternyata UNS Universitas 11 Maret di Kota Solo Luar biasa UNS ini masuk di jajaran nomor 7 ya Dari 10 PTN yang paling sulit untuk ditembus Dengan angka skor UTBKnya 621,02 Jadi untuk bisa lolos di jalur tulisnya UNS Maka paling tidak teman-teman tahun ini Harus mengentongi skor UTBK minimal 621 Beda 2 poin dibandingkan dengan UMPAD Dan beda 3 poin dibandingkan dengan UPN Jakarta Tapi skor ini luar biasa Ini butuh energi yang istimewa Untuk bisa mendapatkan skor ini Di nomor 6 ternyata ada UNIP Unitas Dipenegoro di Kota Semarang Dengan skor rata diterima tahun lalu itu 622 Angka 622 ini selisih satu angka dibandingkan UNS Tapi ini menunjukkan betapa Anak-anak yang bisa tembus UNDIP itu Mendapatkan skor yang sangat-sangat tinggi sekali 622 ini bukan angka yang sembarangan Karena ini adalah orang rata Dan teman-teman yang ingin kuliah di UNDIP Tahun ini jari tulis Harus mengamankan paling tidak angka aman Untuk skor UTBKnya adalah 622,01 Siapakah yang menuduki the big five ya Lima besar Nomor lima ada ITS Surabaya Institut Teknologi 10 November Yang ada di Kota Surabaya Dengan skor UTBK rata yang diterima tahun lalu itu 631,79 631,79 Luar biasa Selisihnya hampir 9 poin ya Dibandingkan dengan UNDIP Dan dibandingkan dengan UNS Dan teman-teman yang ada di bawahnya Jadi untuk bisa meraih tiket masuk ITS Jalur Tulis tahun ini Harus meraih minimal skor UTBK 631,79 Di nomor empat ada kampus apakah? Ya ternyata ada kampus UNER Universitas Air Langga dengan skor UTBK yang diterima tahun lalu itu 633,20 Ini adalah skor aman untuk bisa lolos ke UNER Dengan harus mencapai 633,20 600 saja tidak cukup untuk bisa masuk UNER Minimal teman-teman harus mencapai 633,20 Kira-kira untuk yang tiga besar Ini kampus apakah yang sulit untuk ditembus tahun ini Nomor tiga adalah UGM Universitas Gajah Mada Skor untuk bisa lolos di UGM tahun lalu itu 645,94 Luar biasa Istimewa sekali Dengan skor segini Saya kira tidak banyak anak yang bisa memperebutkan Padahal pendaftar UGM itu puluhan ribu setiap tahunnya Dan yang diterima hanya punya skor-skor sekian ini 645,94 adalah skor aman untuk bisa meraih tiket masuk UGM jalur tulis tahun 2023 Di nomor 1 dan 2 Kita buka dulu nomor 2 ada ITP Institut Teknologi Bandung Dengan skor rata diterima tahun lalu 656,61 Skor 656,61 tentunya bisa diraih dengan kerjaan yang sangat keras sekali Dengan persiapan yang sangat panjang Dengan pola-pola pembelajaran yang sangat matang Sehingga skor ini diraih dengan kerja keras Tentunya anak-anak yang kuliah di ITP Mereka-mereka yang memang menyiapkan diri dari jauh-jauh hari Menyiapkan diri untuk latihan Mendapatkan skor-skor ini Dan 656,61 ini adalah skor yang relevan untuk bisa masuk di ITP tahun ini Dan nomor 1 yang paling sulit ditembus bisa ditebak Belum ada yang muncul dari nomor 2 sampai nomor 10 Itu adalah UUI, Universitas Indonesia Teman-teman yang mimpi kuliah di UI Maka siapkan skor UTBK-nya adalah 665 Luar biasa, hampir selisih 10 poin dibandingkan dengan ITP Dan banyak poin dibandingkan dengan kampus-kampus yang tadi sudah muncul UI menjadi nomor 1 PTN yang paling sulit ditembus Karena skor rata UTBK tahun lalu yang diterima di UI itu 665 Jadi kalau hanya 650 ke bawah Tentunya bukan skor yang aman untuk bisa tembus di UI jalur tulis Untuk itu teman-teman skor-skor ini pastikan menjadi target untuk bisa diraih Jika teman-teman ingin bermimpi kuliah di salah satu dari 10 PTN ini Bagaimana dengan potret PTN-PTN yang tidak ada di daftar ini Tentunya mereka punya skor di bawah Kalau ini nomor 10 aja 610 Berarti jika skornya di bawah 610 Peluangnya bisa lolos atau diterima di kampus-kampus selain kampus yang 10 ini Baik, mudah-mudahan data dati cukup membantu memberikan guideline Terkait dengan persiapan teman-teman untuk menyongsong SNBT tahun 2023 Dan bagaimana strategi penyelesaian soal UTBK Supaya kita mendapat skor tertinggi Insya Allah nanti akan saya kupas di video-video berikutnya Jangan lupa ikuti video berikutnya dan klik tanda subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video berikutnya dan klik tanda subscribe